Ya nanti kita artikan kita baca dulu ya Lani, hi are you new students here? Halo apakah kamu siswa baru? Siswa baru disini? Nah saya garis bawahi yang paling ini ya New students artinya siswa baru Disini? Ya Artinya ini ya saya Ya maksudnya ya saya siswa baru Ini kalau dipanjangkan yes I am a new student here Jadi disingkat aja yes I am Yes she is Yes he is Yes they are Karena yang ditanya are you berarti jawabnya I am Oke Ya Lani Wow nice to meet you Ini adalah contoh perkenalan Maksudnya nice to meet you itu senang bertemu kamu Nice to meet you artinya senang bertemu kamu Ini adalah ekspresi yang menyatakan kita senang bertemu seseorang Nice to meet you Meet itu bertemu ya My name is Lani Biasanya langsung kenalan Nama saya Lani Dan dia tanya what is your name? Kalau ditanya what is your name? Boleh kita jawab my name is Atau langsung I am Udin Um itu singkatan dari I am I am Udin Saya Udin Atau nama saya Udin Nice to meet you too Lani Kalau ada kata to-to di belakang juga ya Artinya Senang bertemu kamu juga Lani Gitu Oke Nah Lani tanya lagi Where are you from Udin? Dari mana kamu berasal Udin? Udin kamu berasal dari mana? Nah I am from Jakarta Karena yang ditanya are you berarti I am Ya Oke I am from Jakarta Oh so are you Betawi boy? Oh jadi apakah kamu orang Betawi atau anak Betawi? Jawab Udin That's right Ya benar Jadi right ini bukan kanan Tapi kalau ditanya jawaban apakah-apakah That's right itu benar Ya Kalau false nanti salah Ya Benar Saya adalah laki-laki Betawi Anak Betawi Saya adalah anak Betawi Kenapa? Udin nanya Lani bilang I just want to know Saya hanya ingin tahu I just want to know Ada dua kata kerja disini Dibisa dengan kata tool Saya ingin tahu I want to know What are the typical colors Favorite by Betawi people? Apakah warna-warna kesukaan Atau jenis-jenis warna Yang disukai oleh orang-orang Betawi? Lihat disini ini pasti voice Favorite by Harusnya disini Which are favored by Kenapa which are-nya dibuang? Karena biasanya di bahasa Inggris Yang-yang-nya dibuang Langsung favored by Jadi kenapa which are? Kenapa enggak which is? Karena ini colors Nah gitu ya Which are favored Which are-nya dibuang langsung favored by Artinya Yang disukai orang-orang Betawi Udin bilang Mostly Kebanyakan katanya They They ini siapa? Orang-orang Betawi People itu banyak Lebih dari satu ya Mostly They Kebanyakan mereka Memilih warna Coklat Light or dark drink Saya bilang tadi Light itu Kalau warna berarti muda Dark Jua Light itu Kalau diterjemahkan itu Sebenarnya ringan Dark itu Gelap Atau ini cerah Ini gelap Jadi kalau diterjemahkan Hijau tua Atau hijau muda Jadi Orang-orang Betawi Memilih warna coklat Biru tua Atau biru muda Dan warna kuning Oke Lani Oh saya ngerti I see disini adalah ekspresi Kalau kita tahu Sebenarnya ini Kalau diterjemahkan I know Tapi disini I see Saya paham sekarang Jadi disini bukan melihat Saya melihat bukan I see disini artinya Saya paham I understand The nice colors Artinya Warna-warnanya keren Warna-warna tersebut tadi Yang tiga ini Yang empat ini Coklat Biru muda Biru tua Dan kuning Warna hijau tua Dan hijau muda Dan kuning Empat warna ini Artinya nice colors Artinya Warna-warnanya yang indah Warna-warna indah Thank you Terima kasih Untuk memberitahu saya Letting me know Artinya Membiarkan saya tahu Artinya Untuk memberitahu saya Let me know Artinya Biarkan saya tahu Jadi Terima kasih Buat kamu Untuk memberitahukan saya Hal tersebut Ya You're welcome You're welcome Disini artinya Adalah sama-sama Diterjemahkan sama-sama Bukan kamu adalah Selamat datang Bukan ya You're welcome ini Tidak bisa diterjemahkan Satu perkata Tapi arti Kesatuannya adalah Sama-sama Di bahasa Indonesia Artinya Sama-sama Jadi ada tadi Beberapa frase Yang tidak bisa kita terjemahkan Satu persatu You're welcome ini Sama-sama I see Saya paham Ya That's right Ya benar Seperti itu ya Oke Nah Itulah artinya Terus sekarang kita Belajar topik Sedikit mengenai Nanti ada pertanyaan Dan cara jawabnya Seperti apa Nah disini Kamu harus tahu Kita harus tahu Subjeknya itu Ada Subjek itu adalah pelaku Di dalam bahasa Inggris Subjeknya itu dibagi I I You She He They We Kenapa bisa berurutan seperti ini Contohnya gini I Orang pertama Saya ceritakan sedikit Kenapa I disebut orang pertama Karena setiap hal Kita yang memulai Aku Aku Dan aku Nah Teman kita ngobrol Atau saya Kalau ngobrol sama kamu Saya bilang kamu You Inilah orang kedua Kalau kita ngomongin orang Orangnya Bendanya satu Dia perempuan Kalau kita ngomongin Maria Dia masuknya ke she Kalau dia Kalau kita ngomongin si Mario He Kalau kita ngomongin kucing Atau benda lainnya Yang jumlahnya satu Itu maksudnya it Nah inilah yang disebut dengan orang ketiga tunggal Jadi ini orang pertama tunggal Orang kedua tunggal Orang ketiga tunggal Nah kalau ada tunggal berarti ada jamat Nah Aku dan kamu Berarti kita kan Ya aku dan kamu Atau aku dan mereka Itu maksudnya Kau Yang penting ada aku disitu Aku dan orang lain Aku dan kamu Bisa menjadi we Aku dan dia Bisa menjadi we Nah dalam bahasa Indonesia Nanti kalau aku dan kamu Kita terjemahkan kita kan Tapi kalau aku dan mereka Kami Karena kamu gak ikut disitu Nah itu bedanya kami dan kita Ya Oke They Itu ada kumpulan ini Orang ini Yang tiga ini Bisa dia dengan dia Bisa dia dengan dia Bisa ini dengan dia Pokoknya Mereka itu Bisa benda dengan orang Orang dengan orang Yang penting jumlahnya Dua atau lebih Maksudnya mereka Karena kita gak ikut disitu Itu namanya orang ketiga jamat Orang kedua jamat Ada orang ke Orang pertama jamat You itu sebenarnya ada disini jamat Kalau saya ngomong ke kamu Kamunya satu orang itu you Tapi kalau kamunya Lebih dari satu orang itu you juga Nah itu You itu sama aja menurut saya Ya Oke Nah Itulah subjek Subjek itu bukan hanya ini Kalau she Itu bisa nama orang Maria Rebecca Atau my sister My mother He Kalau nama orang laki-laki Ada Mario Budi Iwan It Bisa my book The cat My bottle My hair My hand Bendanya satu Ya Jadi jangan terfokus hanya She He It Ini Kalau nanti ada nama orang Disini bingung Jangan Yang penting kalau satu orang Perempuan Pasti maksudnya ke She Kalau satu orang laki-laki Maksudnya ke He Kalau satu benda Maksudnya it Tapi kalau bendanya banyak Atau lebih dari satu Itu sudah masuk They Atau dia Dia dan dia Mario dan Budi Misalkan itu sudah masuknya They Ada end Oke Nah Kalau predikat Di bahasa Inggris Bisa verb Bisa to be Kalau nanti Dia pakai to be Seperti contoh ini Ini di depannya Setelah to be ini Nanti itu bukan kata kerja Tapi kalau dia verb Berarti subjek langsung Tambah verb Ya Gitu Nah Jadi contoh Compliment Itulah nanti yang pakai Ini Contoh ini Yang bukan kata kerja Yang setelah to be Kalau objek Nanti berarti Yang pakai kata kerja Seperti ini Nah Ini ada SPO SPC Jadi predikat Tadi kalau ini Verb Karena dia ada objeknya Kalau ini bukan verb Tapi disini ada to be Karena ini compliment Kalau ini objek Kalau objek Pasti ada kata kerjanya Kalau compliment Nggak ada kata kerjanya Nah Ini saya buatkan contoh Biar lebih paham lagi Kalau Rani buys Langsung kata kerja Jadi nggak boleh Rani is buys We eat Nggak boleh we are eat Karena ada kata kerja Nah Sedangkan yang bukan kata kerja Subjek Predikat Objek Predikatnya ini to be Karena di depannya compliment Compliment Contohnya ini bukan kata kerja Adjective Contohnya kata sifat My brother is Handsome Ada to be is Kenapa pakai is Karena my brother itu Masuk kelompok he Kan He is Atau my brother is handsome Inilah kata sifat Bukan kata kerja kan The girl are Kenapa are Karena ini bukan kata kerja Tapi kata keterangan tempat Nah My brother is Kenapa pakai is Karena ini bukan kata kerja Tapi ini kata benda Housewife itu adalah Ibu rumah tangga Jadi My brother is The girls are Kenapa pakai R Kenapa bukan is Karena ini the girls My mother is Kenapa bukan R Karena my mother itu Satu orang Ya Jadi bedakan nanti Yang pakai is Dan are Kalau M kan Hanya dipakai oleh I Nah mudah-mudahan Sudah paham Apa itu SPO dan SPC Apa bedanya yang menggunakan kata kerja Dan menggunakan to be Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih